Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kai Veta di Bobo Cat Diary. Teman-teman yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing atau kucing pasti sudah sering berhadapan dengan rontokan bulu yang memenuhi beberapa sudut rumah. Rontokan bulu itu kadang membuat orang risih dan kita tidak memiliki banyak solusi selain membersihkannya lalu membuangnya. Tapi hal berbeda dilakukan oleh pemilik minira yang memilih untuk mengumpulkan setiap bulu rontokan kucingnya. Dari rontokan bulu itu, ia membuat sebuah sandal kecil dengan teknik felting jarum. Teknik felting jarum biasanya dilakukan menggunakan serat wall yang dibentuk sedemikian rupa dengan bantuan jarum. Cara kerja felting jarum dengan menusukan jarum berulang-ulang untuk membuat antarbenang saling terkait dan menciptakan suatu bentuk tertentu. Biasanya teknik ini digunakan untuk membuat boneka atau benda lainnya yang lembut. Teknik inilah yang digunakan oleh pemilik minira untuk membuat hadiah manis bagi kucing kesayangannya memanfaatkan bulu-bulu rontoknya. Pertama, bulu minira yang rontok dikumpulkan pada sebuah kantong kain agar tetap dalam kondisi baik dan tidak berjamur. Setelah mendapatkan hampir 4 oz, bulu-bulu rontokan itu pun dicuci dengan hati-hati menggunakan air hangat serta shampoo atau sabun cuci piring. Selanjutnya, pemiliknya pun memulai merangkai bulu-bulu rontok minira digabungkan dengan benang wool agar mudah pengerjaannya. Campuran wool ini bisa digunakan untuk bulu kucing yang panjangnya kurang dari 4 inci atau sekitar 10 cm. Setelah sandal mungil itu selesai, pemiliknya memberikan alas kaki itu pada minira dan kucing itu pun terlihat bingung. Dengan ukuran kecil, sandal itu dipasangkan di bagian kaki belakang minira yang terlihat sangat lucu. Bahkan, pemilik minira menempelkan foto wajah kucingnya itu di bagian atas sandal buatannya. Pemilik minira pun menyimpan sandal itu layaknya sebuah hadiah mewah di dalam kota kaca. Sandal baru minira menjadi pajangan unik yang bisa dilihat banyak orang yang mengunjungi kucing ini. Wah, ide yang unik dan menarik ya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat hadiah unik bagi hewan peliharaan di rumah. Oh iya, apakah kucing peliharaan teman-teman juga memiliki tingkah yang lucu dan menarik untuk dibagikan? Silahkan kirimkan cerita teman-teman ke Bobo ya. Kisah kamu dan kucing peliharaan yang paling menarik bisa Bobo tayangkan di channel youtube Majalah Bobo. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.